Halo Gan, ketemu lagi dengan saya Abay dari Bantau Oja Channel. Saat ini saya sedang berada di Kelurahan Pendang yang ada di Kebupaten Baritu Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah. Rencananya saya hari ini akan pulang untuk menuju kota Buntok yang merupakan ibu kota dari Kebupaten Baritu Selatan menggunakan taksi air yang ada di sini. Ini merupakan sebuah speedboat yang menjadi salah satu media transportasi andalan yang ada di sungai Baritu. Jadi kita akan lihat aja seperti apa. Yuk ikutin saya. Let's go! Sebelumnya saya akan kasih lihat dulu kepada Gan seperti apa taksi air yang akan saya naiki. Ini dinamakan speedboat karena dia merupakan salah satu metode transportasi air yang memiliki kecepatan paling tinggi dibandingkan metode transportasi air lainnya yang ada di daerah aliran sungai Baritu ini. Jadi karena kecepatannya, dia merupakan salah satu pekorib bagi warga yang akan berkunjung ke desa-desa lainnya atau ke kota-kota yang berada di daerah aliran sungai Baritu ini. Speedboat yang ada di depan kita ini menggunakan mesin dengan tenaga 200 PS. Jadi dia pada umumnya bisa digunakan untuk mengangkut 20-25 orang penumpang. Seperti yang Agan lihat di sini, penumpangnya tidak terlalu banyak. Jadi sepertinya supir dari speedboat ini masih menunggu apakah ada penumpang lain yang akan ikut ke speedboat ini. Jadi kita masih harus menunggu. Dan setelah menunggu beberapa menit, akhirnya seluruh penumpang diintruksikan untuk masuk ke dalam speedboat-nya. Itu saya lihat, tali tambat juga sudah dilepas dan sekarang mesinnya sudah dinyalakan. Itu artinya, sementara lagi kita akan berangkat. Jadi saya rasa sebaiknya saya tidak berbicara lagi karena tidak akan kedengaran. Karena mesin dari speedboat ini terkena cukup bising. Oke kan, kita nikmati aja perjalanannya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan sekarang kita sudah tiba di desa tetangga dari Kelurahan Pendang. Ini namanya desa Tanjung Jawa ya kan? Ini kalau akan lihat tidak ada penumpang yang ingin naik, itu artinya bakal ada penumpang yang turun. Artinya salah satu penumpang yang ada di speedboat ini sudah sampai menuju ke tempat tujuannya. Jadi speedboat-nya akan bertambat berganti di rumah-rumah apung seperti ini untuk menurunkan penumpang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan setelah penumpang dan barang-barangnya diturunkan, speedboat ini langsung melanjutkan perjalanan untuk menuju ke desa berikutnya. Jadi nanti kita lihat pada desa berikutnya apakah ada penumpang yang akan naik atau penumpang dari speedboat ini yang akan turun. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!